Sebagai upaya melahirkan dan melakukan pembedaan terhadap bibit-bibit baru khususnya dalam bidang sepak bola, KONI Kabupaten Pasaman dengan menggandeng beberapa pihak lain yang melaksanakan event Gama Muda Soccer School Championship dengan diikuti oleh 14 klub dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua KONI Kabupaten Pasaman, Tony Irawan Sandra pada Sabtu pagi yang bertempat di Galanggang Olahraga Tuanku Imam Bonjol Lumpuk Sikaping. Dalam sambutannya, Ketua KONI Pasaman, Tommy Irawan Sandra menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, untuk melahirkan bibit-bibit baru dalam bidang sepak bola, mesti dibarengi dengan usaha-usaha yang serius, salah satunya melalui event-event yang akan mewadahi bakat dan potensi anak muda. Pertandingan ini akan digelar dalam dua sesi, yaitu untuk kelompok usia 13 tahun dilaksanakan mulai hari ini hingga besok. Sementara itu, untuk kelompok usia 10 dan 12 tahun akan digelar pada tanggal 14 sampai 15 Oktober 2023 mendatang. Pertandingan pembuka dimulai oleh klub IFA dari kota Padang melawan persikat tim Pariaman dengan skor 0-0. Penyelenggaranya dari pihak SSB, bentuk penelitianya, agama muda, disupport oleh KONI Kabupaten Pak Haman berserta di seorang Kabupaten Pak Haman. Cepak bola ini tidaklah gampang untuk menjadikan seorang atlet, apalagi ini dengan usia dini. Event seperti ini apakah sudah pernah kita lakukan sebelumnya atau seperti apa nih, Ketua? Tiap tahun, ya. Dari kepengurusan KONI yang sebelum-sebelumnya sudah ada. Kalau bicara sedikit sejarah ini seperti apa sejarah dari Gama ini, Ketua? Kalau sejarah dari Gama ini, Gama ini berawalnya dari klub yang ada di Nagari, sehingga menjadi klub Kabupaten.